Sementara itu, Panitia Imlek dan Cap Gomeh Singkawang menggelar ritual Buka Mata Naga yang dipusatkan di Klenteng Tridharma Bumiraya. Tiga replika naga yang memiliki panjang 30 meter mengikuti ritual ini sebelum kegiatan pawai mengelilingi kota. Jeleng perayaan tahun baru Imlek, sejumlah tradisi dan ritual dilakukan masyarakat Tionghoa. Salah satunya, ritual Buka Mata Naga yang bertujuan agar naga-naga yang akan beratraksi di kota Singkawang dimasuki roh Dewa Naga dari Kayangan. Ya, begitulah kepercayaan masyarakat Tionghoa, sehingga replika naga diharapkan memiliki roh layaknya Dewa Naga. Usai ritual Buka Mata Naga, biasanya naga-naga ini akan dipawai keliling kota Singkawang setiap harinya guna memeriahkan Imlek dan Festival Cap Gome, yakni hari ke-15 pada awal Tahun Baru Imlek. Menurut tradisi kita, kalau naga dihidupkan dengan cara membuka mata, bukalanya dihidupkan, istilahnya kita isi dengan roh naga, supaya kita main, apa-apa-apa main naga. Setelah itu, sudah habis acara kita makan. Makna dari buka mata ini apa? Ya, untuk mau hidupin. Istilahnya, kayak orang tatung gitu, diisi sama roh naga. Nantinya naga-naga ini bersama belasan naga lainnya akan mengikuti perlombaan atraksi naga yang digelati Stadion Kridasana sebagai pusat dari perayaan Imlek dan Cap Gome di kota Singkawang. Artian naga ini mulai dipawai dan akan diantar ke langit ini ditentukan setelah Cap Gome. Ini naga-naga ini juga sebagian nanti ada berapa naga, ada sekitar, saya lihat ada 15. Sudah ada lomba, ada perlombaan tahun ini, ada seni, atraksi naga, mulai tanggal 1 sampai tanggal 4. Naga ini nantinya akan dibakar, seusai dimainkan. Bakar naga biasanya dilakukan seusai pawai pada perayaan Cap Gome. Hal ini dilakukan sebagai ritual yang dipercaya mampu mengantar roh naga kembali ke kayangan. Tip Liputan, Kompas TV, Singkawang, Kalimantan Barat